Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham bersama saya, Tio. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu formasi candlestick evening star. Jadi, ini adalah sebuah formasi candlestick yang memberikan sinyal bahwa adanya potensi pembalikan arah harga dari arah naik ke arah turun hingga rafresal. Formasi candlestick evening star terdiri dari 3 candle yang mengisyaratkan adanya potensi pembalikan arah dari pergerakan harga naik ke harga turun bahkan hingga rafresal. Formasi candlestick evening star yang palit dan sangat kuat potensinya biasanya bisa kita temukan di tren naik dan pada area resisten karena pasar sudah jenuh beli dan harga berpotensi untuk turun kembali. Ada pun ciri dari formasi evening star ini, yaitu pertama, candlestick pertama merupakan candlestick bullish yang mana adalah bagian dari sebuah swing naik atau bahkan uptrend. Kedua, candlestick kedua adalah candlestick yang memiliki bodi yang lebih kecil biasanya berbentuk hanging man, inverted hammer, atau hampir membentuk doji. Ketiga, candlestick ketiga adalah candlestick bearish yang lebih panjang daripada candlestick kedua. Panjangnya tidak perlu sama dengan candle yang pertama. Ketika kita menemukan sebuah evening star, maka ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Pertama, pasar sudah jenuh beli. Terlihat dari candle kedua formasi evening star yang pendek dan dilanjutkan candle ketiga yang bearish. Kedua, dimulainya pergerakan harga turun. Lalu, ketika kita menemukan formasi evening star saat kita trading, maka hal yang kita bisa lakukan diantaranya sebagai berikut. Pertama, lakukan take profit jika sedang mempunyai saham terkait. Pada saat terjadi formasi evening star, maka kita bisa mengamankan profit dengan melakukan tap pay jika kita mempunyai saham perusahaan tersebut. Kedua, jauhi dan cari saham lain jika sedang tidak mempunyai saham terkait. Jangan memaksakan untuk trading pada saham yang sedang menunjukkan sinyal-sinyal potensi harga turun. Masih banyak saham yang bisa dipilih dan memiliki resiko yang kecil. Atau bahkan kita tidak perlu trading sehari penuh kalau memang kita tidak menemukan saham yang memiliki momentum bagus dari segi teknikal. Jadi untuk contoh kasus nyata dari formasi candlestick evening star, kita bisa lihat pada perusahaan dengan kode BBNI yang terjadi pada bulan Agustus 2015. Seperti yang bisa kita lihat pada lingkaran-lingkaran hitam, bahwa terjadi sebuah evening star. Evening star tersebut terjadi pada penghujung sebuah swing naik. Lalu juga terjadi pada area resisten yang sudah kita tandai dengan kotak ungu. Sesuai seperti dengan yang kita jelaskan sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan arah harga turun. Maka ada beberapa hal yang dapat kita sepulkan setelah kita membahas panjang lebar tentang formasi evening star. Yaitu diantaranya, Pertama, evening star adalah formasi candlestick yang mengindikasikan potensi pembalikan arah harga naik ke harga turun hingga reversal. Jadi, informasi ini terbentuk pada saat pasar sudah jenuh beli, sehingga membuat beris mendominasi pergerakan harga dalam pasar yang kemungkinan akan berlanjut lama untuk turun. Jika ada kenaikan, itu bisa saja hanya koreksi sementara saja. Setelahnya harga akan kembali bergerak turun. Kedua, evening star yang kuat potensinya biasanya terbentuk pada sebuah trend naik dan pada area resisten. Ketika pasar sudah jenuh beli, maka akan dimulainya fase distribusi yang lebih kuat dan harga akan bergerak turun. Lalu, tentunya ketika kita membahas analisa teknikal, maka tidak terlepas dari resisten dan support. Resisten adalah area terjadinya sebuah pullback dan swing high. Maka pada area inilah sering terbentuknya sebuah evening star. Ketiga, lakukan take profit jika sedang mempunyai saham terkait. Keempat, jauhi sementara dan cari saham lain jika kita sedang tidak mempunyai saham terkait. Oke, sekian video penjelasan evening star. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Like dan share juga bila dirasa bermanfaat. Gabung juga grup telegram guru saham dan follow instagram guru saham. Link ada di pin komen atau deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.